Saya bukan bicara soal wakil, saya cuma hari itu saya ceritakan aja ya, kenapa terus sampai ke situ. Yang lain saya belum berpikir untuk apa. Hari tanggal 11 itu saya makan siang dipanggil, diundang oleh Ketua Umum Golkar di kantor beliau. Terus saya ditanya, ini bagaimana ya Jakarta kemacetan, kelanjir, terus apa sih kira-kira, kamu kan telah tunisar infrastruktur. Saya bilang, Pak kami sedang membangun Harbrook 2, itu mengatasi, mengurai kemacetan dari pelabuhan Tanjung Triuk sampai ke peluit, bahkan sampai ke Cengkaran. Sebab nanti setelah Harbrook 2, kami juga mendapatkan tugas lagi untuk pelura, pelura yaitu peluit bandara, jadi kami bikin tol di sana. Terus dia tanya, kira-kira bagaimana mengurai kemacetan yang paling banyak? Saya bilang, Pak, kalau mau mengatasi kemacetan, ini masalah nyali. Nyali apa? Berani apa enggak? Kenapa? Karena kalau mau mengurai kemacetan, mobilnya diproduksi bertambah, jalannya enggak produksi bertambah. Enggak seimbang. Jadi bagaimana kalau menurut kamu? Saya bilang, Pak, kalau menurut saya, coba kita bandingkan dari Semanggi, sahit hotel depan, kita mau menuju ke Jalan Tambin, itu di bunderan hotel Indonesia, kita bisa stuck 30 menit, 40 menit. Bagaimana enggak menguras energi? Menguras pelahan bakar, menguras energi, capek kadang-kadang lalai. Buat orang-orang kuat seperti saya, pengen ke kamar kecil atau apa, itu bisa stuck di sana. Kenapa sih ini tiba-tiba flyover? Ini pasti mungkin padat EWO, Pak EWO, terhadap pemilik hidup, karena pasti akan merusak keindahan. Sebenarnya bisa disiasati, saya bilang, Pak, tidak perlu merusak keindahan. Jalan tetap ada, apakah flyover, apakah BUMD, itu kan bisa ditugaskan bikin jalan tol, karena APBD 96 triliun. Lebih dari cukup, saya bilang. Cerita kepada begitu beliau. Terus dia tanya, bagaimana soal sampah? Oh, soal sampah gampang, Pak. Saya sudah mulai. Apa soal sampah kamu mulai? Saya budidaya belatu. Magot, namanya. Nah, itu magot, sampah-sampah itu, ibu-ibu rumah tangga tidak akan dibuang lagi. Mereka akan kelola. Kelola jadi magot. Nah, magotnya itu dibeli 4.500 per kilo. Jadi, ibu-ibu rumah tangga bisa. Dan kita sudah mulai di kolong jalan tol kita, kemarin kita bikinin tempat-tempatnya. Insya Allah, akhir bulan ini jadi. Jadi, kita budidaya belatung. Jadi, ibu-ibu rumah tangga yang punya sampah, itu sampahnya akan dimakan oleh belatung-belatung itu. Nah, itu saya ditanya soal sampah. Lalu, terus soal kemacatan. Terus, dia bilang, bagaimana kira-kira warga Jakarta? Warga Jakarta ini, Pak, semuanya harus pakai kendaraan pribadi saat ini. Kenapa? Karena angkutan umumnya belum nyaman. Walaupun sudah ada MRT, LRT. Ya kan? Sudah ada busway. Harus dibikin yang lebih baik. Bagaimana bikin baik? Pak, shelter-selternya. Coba dibikin kayak tempat shelter lus. Pasti, Pak, orang-orang berdasi itu semua pada mau naik busway, naik MRT, naik apa, semua. Nanti dibikin bus-bus itu. Warga Jakarta, kalau perlu, APBP banyak. Subsidi. Transportasi gratis. Kesehatan gratis. Tidak ada lagi iliran BPJS, sekolah, gratis. Ini keluarga kita, rakyat kita, saya bilang gitu. Sampai segitu, saya pulang. Pertama jam setengah dua, saya pulang ke kantor. Tahu-tahu saya dapat telpon jam setengah tiga. Saya diminta datang ke DPP Golkar. Saya bilang, apa pagi, Pak? Sudah, neng, telpon. Ya udah, saya bilang, saya datang ke DPP Golkar. Jam empat saya datang. Di sana sudah ada pengurus Golkar-Rongkar. Coba ceritain lagi konser kamu ini. Saya ceritakan. Terus, kita rapat. Tunggu di luar. Tandanya, Pak Yusuf, ada baju kuning. Kata Aju, dan Pak. Tahu-tahu, ya Pak. Udah, diinjemin. Makanya baju ini gombrong. Tidak ada apa, Pak. Ya udah, nanti tunggu aja. Tahu, datang teman-teman dari PSI. Nah, begitu di teman-teman PSI, Pak Ketua Umum dengan Pak Sikaisang, masih ke dalam tamar. Berdua. Terus, saya tunggu di depan. Tahu keluar, sudah keluar, memperkenalkan semua. Terus, saya mendarat, dipanggil. Terus, kamu ditunjuk. Untuk kalau Pak Sikaisang mau, katanya, ini wakilnya. Apa wakilnya? Wakil gubernur. Saya cuman bisa bilang, ini nggak salah, Pak. Saya nggak punya logistik. Saya logistik, saya bukan buat bagi-bagi rakyat. Saya bilang, saya bilang, ini udah perintah. Oh iya, perintah saya tetap jalankan. Nah, kalau rakyat membutuhkan logistik sama saya, saya nggak pernah menjanjikan logistik buat rakyat. Saya menjanjikan, kesejahteraan kalian pasti akan lebih baik. Sekolah gratis. Insya Allah, makan pun saya sudah melakukan. Warung Nasi Kuning Bapak Alun ini udah dari tahun 2018, dari Februari. Saya ditanya, konsepnya apa? Seluruh kelurahan saya bikin warung Nasi Kuning Bapak Alun. Dan itu warung Nasi Kuning bukan saya kasih gratis. Saya kasih dengan harga Rp3.000. Daripada saudara-saudara kita makan Rp10.000 setiap hari. Saya juga beli dari warung UMKM Nasi Kuningnya. Kami nggak pakai keteri. UMKM kami berdayakan, kaum termarginal juga bisa kami batu. Jadi win-win semuanya. Jadi kalau boleh bilang, kaum termarginal kan, kaum buah apa, dia bisa makan dengan harga mulai. Dan dia juga bisa ikut sedap. Dengan dia punya Rp10.000, biasa dia makan Rp10.000 di warung setempat, dia cukup keluar Rp3.000. Kami yang subsidi Rp7.000. Bahkan di Cianjur kita beli Rp7.000. Kami subsidi Rp4.000. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.